Intro Aku ada untuk mimpi selepas senja, diselepas senja Aku ada untuk mimpi selepas senja, diselepas senja Happy New Year Selamat tahun baru buat semua teman-teman podcast selepas senja Selamat datang di podcast selepas senja episode ke-14 Masih bersama gue, Alice Leons Yang bakal nemenin lo selalu di podcast selepas senja Sorry banget, agak telat sedikit Tadinya sih gue pengen bikin podcast ini bener-bener di awal Di awal tahun gitu ya Cuman ya bersyukur sih, bukannya gue komplain enggak Cuman gue bersyukur banget begitu udah mau penghujung tahun Sampai kemarin itu sekitar tanggal tujuan Itu gue bener-bener dapet banyak kerjaan gitu ya Dan baru selesai dan gue langsung bikin podcast ini Gimana tahun baruan semuanya apa yang lo lakuin Mungkin tahun baru kali ini enggak terlalu heboh banget Gue sih ngerasain enggak tahu kalau lo ngerasain apa enggak Cuman gue sih agak ngerasain enggak begitu semeriah tahun yang sebelumnya Atau sebelumnya mungkin karena menjelang tutup tahun Kita kan juga apa ya negara kita dapat bencana gitu ya Terus kita masih dalam kondisi prihatin Gue juga turut berduka cita buat semua saudara-saudara kita yang mengalami bencana Semoga semuanya cepat dipulihin Mendapatkan bantuan dan semua berjalan dengan lancar Pokoknya cepat pulih lah gitu loh Semua daerah-daerah yang sebelum-sebelumnya juga terkena gempa Terkena tsunami dan semuanya deh pokoknya Supaya negara kita di tahun ini dan tahun berikutnya tuh Lebih baik, lebih maju Termasuk juga masyarakat-masyarakat Dan juga mungkin ya beberapa dari kita Banyak lah gue rasa yang ngerasain gitu ya Tahun ini kan bakal pemilu, pilpres gitu ya Dan ada rasa-rasa yang agak mungkin membuat kurang nyaman Karena ya namanya juga berkompetisi ya Untuk mendapatkan tujuan dan follower-followernya pastinya juga Saling mendukung gitu loh Siapa sih pujaannya, siapa sih pilihannya Dan pastinya ada beberapa pendapat Atau berita-berita Atau tanggapan-tanggapan Pokoknya masukan-masukan yang kita sering lihat lah Di sosial media yang kadang-kadang memang Membuat hati agak jadi gak enak Pikiran jadi Aduh pokoknya ngeliat kata-kata yang Banyak banget soalnya Gue terus terang ya Ada beberapa Temen di sosial media gue yang sengaja Gue blog gitu Maksudnya bukan di blog Mungkin bukan di blog unfriend gitu-gitu Gue sih gak pernah yang begituan Cuman gue tidak mau Apa ya Apa yang dia posting tuh keluar Karena selalu negatif gitu loh Negatif dan Seperti memancing Di air keruh gitu loh Apa sih? Kenapa sih gue jadi ngomong gitu? Pokoknya memperkeruh keadaan Maksudnya itu loh Memperkeruh keadaan gitu Selalu nyalahin inilah Yang itu nyalahin yang inilah Pokoknya Jadi apa ya Suasanya tuh jadi agak kurang nyaman gitu ya Dimana gue sebenarnya pengen menggunakan Sosial media gue Untuk melihat sesuatu yang Belum gue ketahui gitu loh Dapat informasi Atau ngeliat sesuatu yang lucu-lucu Gue sih tujuannya ya Kalau misalnya kayak di Facebook gitu ya Selain tetap menjaga hubungan dengan orang-orang yang ada di dalam Facebook gue gitu ya Maksudnya tetap update kerjaan gue Kadang-kadang juga melihat apa yang mereka lakuin gitu ya Interaksi-interaksi semacam itu Dan kadang-kadang kan ada yang posting sesuatu yang lucu Atau sesuatu yang berguna Info-info Kesehatan Atau film Atau Pokoknya banyak deh Dan itu semua sih yang sebenarnya Membuat gue tuh sering kadang-kadang ngecek gitu ya Gue sih gak yang tiap hari ngecek sosial media gitu Paling Instagram kadang-kadang Kalau gue lagi memang Lagi nunggu sesuatu Atau lagi gak ada kerjaan Atau lagi pas malam nyari ngantuk gitu kan Palingnya Di saat-saat itu gitu loh Gak terlalu Gak terlalu yang tiap Apa ya Tiap beberapa menit gitu Ngelihat Tiap beberapa ini Dicek gitu ya Karena memang Waktunya gak Gak sebebas itu kali ya Kalau gue Gak tau deh sama lo Cuman kemarin pas lagi Tahun baruan gitu ya Maksudnya kan Gue emang sengaja Membuat waktu Kosong gitu Untuk keluarga gue Untuk Sama temen gue Atau untuk sama keluarga gue Keluarga lagi temen lagi Ya itulah Sekitar situ masa buat Orang yang gak gue kenal gitu Tiba-tiba datangin gitu Ayo kita punya waktu bersama gitu Ya pokoknya Gue memang membuat waktu itu Apa ya Istirahat kali ya Bener-bener Jauh dari kerjaan Walaupun Misalnya tetep Ngeladenin Misalnya ada klien yang masuk Baru Atau ada kerjaan yang masuk Baru Tapi gue tetep bilang Gue baru bisa Kerja Abis Beberapa hari setelah Tahun baru Gitu kan Gue tetep kasih Tanggal Mungkin sekitar tanggal Kemarin tuh Tanggal 3 Tanggal 4 Tanggal 4 deh Gue baru mulai Bener-bener Balik ke aktivitas Gitu ya Dan di saat-saat Gue lagi Dapet waktu kosong itu Gue Banyak Ngobrol-ngobrol gitu loh Sama Kenalan gue Ya kenalan Temen-temen Sama temen gue Gitu kan Dan jadi tau Lagi ada apa sih Yang banyak Diperbincangkan Gitu kan Soalnya gue Kadang-kadang Gak terlalu Up to date Gitu loh Sama berita-berita Apalagi Sama berita-berita Mengenai Celebrities Gitu ya Dan Akhirnya gue Ngeliat lah Beberapa Beberapa Apa namanya Berita-berita Yang terjadi Gitu loh Selain Yang Mengenai Berita Keadaan yang terjadi Di negara kita Gitu ya Tapi juga Berita-berita ringan Yang kadang-kadang Gak seringan Itu loh Gitu kan Misalnya ada Perseteruan Antara artis ini Dan pasangannya Yang diambil Sama Artis sana Gitu kan Ya lo ngerti deh Siapa deh Terus udah gitu Gak kunjung selesai Kenapa sih Dia begitu Dan Gue tuh Terus terang Gitu ya Pas lagi Melihat Berita itu Di youtube Gitu ya Gue Lebih tertarik Melihat Komentar-komentar Orang Yang Sangking Kadang-kadang Gak masuk akalnya Bikin Gue tuh Geli sendiri Gitu ya Ampun Dikait-kaitin Aja semuanya Bahkan Juga sampai Dikaitin Ke bencana alam Yang terjadi Gitu Ada loh Yang bisa Begitu Gitu kan Dan Banyak gitu Waktu Kejadian Bencana yang terjadi Di negara kita Gitu ya Beberapa bulan terakhir ini Ya Banyak Disangkut-sangkutin Dengan Beberapa Hal Atau orang Atau Nyalahin Presiden Gitu Atau Nyalahin Lurah Atau Camat Gitu kan Atau Tetangganya Yang misalnya Aduh iya nih Tetangga saya Ya Apa namanya Dia tuh Misalnya Punya selingkuhan Atau enggak Tetangga saya itu Enggak jelas Kerjaannya apa Kayaknya Dia itu Mungkin Melakukan Hal-hal Kriminal Di luar sana Atau Sesuatu yang Tidak legal Atau misalnya Kayak kemarin Ada artis Yang baru Ketangkep Dan itu pun Gue lihat Banyak sekali Yang namanya Komentar-komentar Orang Yang menyangkut-pautkan Hal tersebut Dengan Bencana alam Yang terjadi Di Indonesia Gitu kan Udah gitu Ada lagi Hal lain Misalnya Antar golongan Saling tunjuk Karena yang sana Enggak sepaham Sama yang sini Yang sini Enggak sepaham Sama yang sana Yang sana Enggak sepaham Sama yang sono Dan yang Dimana-mana lagi Gitu kan Karena gak cuma Satu golongan Ada banyak Gitu Dan satu sama lain Melihat bahwa Yang sana salah Karena yang ini yang benar Dan lu karena gak Lakuin apa yang kita Lakuin Ya Makanya semua ini Terjadi Yang sana juga Punya pikiran Seperti itu Karena yang sini Enggak melakukan Apa yang dia lakuin Ya juga begitu Gitu loh Ini semua terjadi Begitu juga Ke pihak-pihak Atau golongan-golongan Lainnya Pokoknya masih banyak deh Hal-hal yang Apa ya Seperti Mencari kambing hitam Gitu kan Aduh Gak usah dicari Banyak tuh Kambing warna hitam Sekali-sekali Kambing warna Ijo Kambing warna pink Kambing warna ungu Kuning Gitu kan Yang agak Yang gak mainstream deh Gitu kan Yang agak susahan dikit Gitu Ada Tantangannya gitu Untuk mencari Dan tiba-tiba Banyak sekali Orang-orang yang Berperan sebagai Malekat Atau Berakting Sebagai ahli agama Bukan cuman agama tertentu loh Banyak gitu loh Di Segalanya lah Gitu Gue udah denger Dari beberapa Pihak Gitu ya Yang berbeda Dan Ya Hampir senada Walaupun berbeda Warna Gitu ya Dan udah gitu Ya banyak yang Apa ya Ber Berakting Sebagai Tuhan Kali ya Kalau bisa dibilang Dan menentukan Bahwa ini adalah Hukuman Ini adalah Kutukan Ini adalah Apalah Gitu Karena Kadang-kadang begini Yang bikin gue Suka Mungkin Kalau dibilang bingung Gak bingung juga Gitu Cuman Sekarang begini Kalau misalnya Orang dalam Satu golongan Lo Gitu ya Jangan golongan Lo Dan nanti Lo merasa gue Terlalu Ini lagi Ofensif Gitu kan Misalnya Si A Berada dalam Satu golongan Nah Orang yang menjadi Bagian dari golongan Itu terkena Misalnya Satu musibah Atau terkena Satu penyakit Misalnya Keluarganya Mendapat Apa ya Kesulitan Atau Menjalani Satu Kehidupan Yang berat Gitu kan Karena dia Berada di dalam Satu golongan Itu Biasanya Orang bilang Bahwa itu adalah Cobaan Tapi Kalau misalnya Orang di lain Golongan dia Yang terkena Musibah Atau Penyakit Atau Kesulitan Tapi namanya Udah berganti Gitu loh Bukan cobaan lagi Tapi hukuman Atau bahkan Kutukan Atau apa hal lain Lagi deh Yang lebih mengerikan Gitu kan Dan Ya Kalau menurut Gue Secara pribadi Ya enggak Enggak masuk akal Enggak adil Yang namanya Orang terkena Masalah Musibah Ya hampir semua orang Yang hidup di dunia ini Pernah mengalami masalah Tapi juga kan Kita tahu Sebagai manusia Yang sehat Jasmani Dan rohani Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Manusia yang Pengen Terjerat Masalah Atau terjerat Satu penyakit Atau terjerat Satu bencana Atau terjerat Sesuatu Yang menyusahkan dirinya Kita semua Enggak pengen Gitu kan Tapi ya Namanya hidup Ada Sukses Ada gagal Ada Semuanya baik-baik saja Ada juga Misalnya Di satu saat Kita ketemu Banyak masalah Ada di saat Kita runtung Itu antara Mau ngomong rugi Dan untung Jadi runtung Ya pokoknya Ada Gelombang Naik turunnya Kadang-kadang Kita Santai Karena semuanya Berjalan baik-baik saja Dan sesuai dengan Keinginan kita Hidup seperti Di pantai Gitu kan Pokoknya Langit cerah Matahari Bersinar Dengan Terik Gitu kan Jadi bisa tanning Terus tiba-tiba Ada juga Berikutnya Lagi hujan Petir Gledek Dan segala macam Ya Namanya Dalam hidup Gitu loh Dan Bukan berarti Misalnya Seseorang yang Sudah melakukan Banyak kebaikan Dan udah gitu Misalnya Dia pun Rajin beribadah Sesuai dengan Agamanya Kepercayaannya Masing-masing Hidupnya gak pernah Ada masalah Hidupnya gak pernah Ada kesulitan Dia gak pernah Sakit Atau dia gak pernah Kena bencana Gitu loh Mungkin aja Di dalam Kejadian Kemaren itu Yang menimpa Negara kita Ada orang-orang Yang di dalam Hidupnya melakukan Banyak kebaikan Dan Pokoknya Baiklah orangnya Taat beribadah Gitu kan Tapi Dia tetap Misalnya Terkena itu Tapi kita juga Ada Yang gak tahu Karena Yang gak terlalu Diekspos di Publik Gitu kan Dan udah gitu Ada misalnya Orang yang Misalnya Masa lalunya Kurang begitu Bagus Tapi kebetulan Dia terekspos Di publik Dan Banyak orang-orang Yang Apa ya Langsung Menghakimi Gitu loh Aduh Gila Gue jadi Agak Apa ya Emosi gue Terguncang Ngomongin Beginian Tapi lo kira-kira Ngerti kan Maksud gue Ngobrol Begini tuh Apa sih Yang pengen gue Sampaikan Bahwa Ya Apa ya Yang namanya Kita hidup Di alam semesta Ini Gak lepas Dari yang namanya Bencana alam Kadang Buminya lagi Ngulat Kadang Buminya lagi Sakit perut Kadang Buminya lagi Dipusing Kadang Buminya lagi Batuk-batuk Gitu kan Nah Waktu Beberapa Hari Apa Beberapa Waktu yang Lalu lah Pokoknya Gue tuh Sempat ngeliat Postingan Dari temen gue Gitu Dan Di postingan itu Disebutin gini Indonesia itu Bukan Satu-satunya Negara Yang mengalami Bencana alam Jepang Contohnya Gitu ya Dia Udah langganan Gempa Tapi juga Negara itu Tetap Apa ya Maju Gitu loh Karena mereka Apa ya Fokusnya tuh Di solusinya Gitu loh Bukan Bulat Di Saling nyalahin Ini Saling nyalahin Itu Bawa masalah Ini Bawa masalah Itu Membuat-buat Permasalahan Baru Atau Membuat-buat Alasan Baru Atau Saling Tuding Menuding Pokoknya Ya gak Bakal Kemana-mana Kalau Misalnya Lo aja deh Atau Kita lah Punya Masalah Kita misalnya Fokusnya Di masalah itu Kita gak Bakal kemana-mana Tapi kalau Kita fokusnya Di solusinya Ya itu Akan memberikan Kita jalan Gimana caranya Menyelesaikan Masalah itu Dan Kita bisa Move on Gitu loh Dan Bisa Meng-counter Kalau misalnya Terjadi lagi Masalah Seperti ini Gimana sih Harus Menanggulanginya Ya pokoknya Sesuatu Yang Gak bikin Kita stuck Gitu loh Gak bikin Kita jalan Di tempat Tapi maju Gitu kan Balik lagi Itu adalah Pendapat Dan Pemikiran Gue Mungkin Pemikiran Lo Beda Dari Gue Atau Sama Tapi Ada yang Berbeda Ya pokoknya Masing-masing Orang Mungkin Punya Pendapatnya Berbeda-beda Gitu ya Lain-lain Tapi yang Pasti Kayaknya Kita pengen deh Sesama Bangsa Indonesia Masyarakat Indonesia Pastinya pengen lah Negara kita maju Ya gak sih Negara kita gak makin mundur Atau gak kemana-mana Kita pengen Lebih maju Pengen Lebih berkembang Ya pokoknya Pengen Lebih baik Gak cuman Buat negara kita Tapi juga Kehidupan pribadi Juga kan Kita juga pengen Kehidupan kita Secara pribadi Atau misalnya Di lingkup keluarga Juga semakin Maju Semakin Sukses Semakin Baik Semakin Berkembang Ya gak sih Kita kan gak pengen Misalnya nih Udah nyampe Di titik B Kita pengen Balik lagi Atau misalnya Udah nyampe Ke titik Kelima Gitu kan Terus kita pengen Aduh Tahun depan Gue pengen mundur nih Ke titik ketiga Ya kan gak begitu juga Tapi mungkin ada ya Gue gak ngerti deh Yang pasti sih Gue gak pengen Gue pengennya sih Tetap maju ya Dalam hidup gue Baik dalam Secara pribadi Ataupun Secara beramai-ramai Maksudnya Sekeluarga Gitu kan Dan juga Dalam lingkup yang lebih besar Misalnya Di blok rumah gue Atau enggak Di daerah gue Gitu Dan Di negara gue Gue tuh pengennya Lebih maju gitu Ngeliat negara ini Lebih maju Lebih baik Gitu Eh ngapain aja Tadi gue pengen nanya Sama elu Tahun baruan Ngapain aja Gue tuh Kalo tahun baruan Dari gue kecil Sampai Saat ini Gue itu Ya kan Tradisi orang kan Beda-beda ya Tradisi Gue sama tetangga gue Aja beda kali ya Tapi yang pastinya kan Saat Pergantian tahun tuh Orang-orang tuh Apa ya Mengadakan Apa ya Peringatan Merayakan Merayakan Ada yang jalan-jalan Ada yang kemonas Ada yang Mungkin cuman Keluar rumah aja Atau ada yang Apa ya Bakar-bakar Bakar-bakar Maksudnya Bukan bakar-bakar itu Tapi Barbekuan gitu kan Sama keluarganya Atau cuman sama Orang-orang daerah Rumahnya gitu Tetangganya Temennya Terus ada juga yang Pesta Atau Ke pantai Atau ke puncak Gitu kan Pokoknya macem-macem lah Nah Gue dari kecil Sampai Sekarang gitu ya Selalu Yang namanya Tahun baru tuh Gue gak boleh kemana-mana Sama nyokap-bokap gue Jadi Biasanya Gue sama Keluarga gue Gitu ya Kakak-kakak gue Terus nyokap-bokap gue Karena sekarang juga Udah pada berkeluarga semua Dan punya Udah beranak-pinak Gitu kan Jadi Ya kita Ngumpul di rumah Bokap gue Gitu Dan Biasanya saat Pergantian tahun Ya ada makan-makan Udah gitu Pokoknya kumpul-kumpul Keluarga lah Dan pas begitu Mau menjelang Pergantian tahun tuh Biasanya kita Ya doa bareng Gitu ya Beribadah Tapi Enggak yang Full Paket Gitu ya Tapi Ya sederhana Tapi Seperti Apa ya Mengucapkan Terima kasih lah Gitu loh Bahwa kita udah Berhasil Atau sudah Bukan Bukan berhasil Ya berhasil lah ya Pokoknya sudah Melalui Tahun ini Dan Kita Ada disini Sekarang Rame-rame Gitu loh Dan berterima kasih Sama yang kuasa Sudah diberikan Kecukupan Dan sudah diberikan Kekuatan Sampai Bisa melewati Setahun lagi Gitu Ya begitu sih Gitu loh Kurang lebihnya Maksudnya Dan intinya Dan Maknanya Gitu kan Cuman Waktu Gue Masih Muda Muda Sekarang juga Gue masih muda loh Siapa yang bilang Gue tua Ya pokoknya Waktu gue masih muda Maksudnya Waktu masih kuliah Waktu masih sekolah Rasanya tuh Empet gitu loh Setiap kali Gue Tahun baruan tuh Harus di rumah Gue tuh gak bisa Yang namanya Menghabiskan waktu Tahun baruan tuh Sama teman-teman gue Padahal Waktu Apa namanya Gue kuliah tuh Waktu jaman kuliah Kan Biasanya tuh Pas tahun baruan tuh Teman-teman gue tuh Pada buka kamar Atau gak Misalnya Ada teman gue yang Rumahnya Kosong gitu ya Terus teman-teman kita tuh Pada ngumpul disitu Ngerayain Tahun baruan bareng Gitu kan Karena misalnya Nyokap-nyokapnya lagi Gak ada di rumah Dan dia bisa bebas Gitu kan Ya namanya Anak muda Gitu kan Kayak gak pernah muda aja loh Yaudah Jadi Gue tuh selalu punya Kesebelan Kesebelan itu Gitu loh Saat Setiap kali tahun baru Gue tuh gak bisa Yang namanya Menghabiskan waktu Sama teman-teman gue Dan kalaupun misalnya Mau maksa pun Udah terlalu Udah terlalu pagi Gitu ya Karena biasanya Acara yang ada di rumah gue tuh Selesai sekitar jam 2 Jam 3an Karena abis itu tuh Miasel Miasel Nih kepala gue lagi Bercabang-cabang nih Misalnya Pas Lagi Abis jam Tank Jam 12 Gitu kan Udah gitu kita Misalnya Lanjut makan-makan lagi Atau lanjut Ngobrol-ngobrol lagi Atau bersendak gurau Cih Bersendak gurau Udah gitu Yaudah Sampai Sekitar jam Setengah 3 Jam 3 Nah yang ada Gue ya udah gak bisa Kemana-mana Kalaupun misalnya Gue mau Mau Nerusin ya Udah gak dibolehin Kalian Bukannya Kali Udah gak dibolehin Maksudnya Udah terlalu pagi Jam segini Mau ngapain Anak perempuan Dan Dan lain Sebagainya Gitu kan Yaudah lah Akhirnya Baru keesokan harinya Udah basi Gitu Teman-teman gue juga Udah beberapa Yang udah pulang Segala macem Ya pokoknya Intinya gue Gak pernah bisa Merayakan Tahun baruan itu Sama teman-teman gue Tapi Ya Setelah Gue menikah Punya anak Gitu ya Gue jadi Lebih Bukan lebih Menghargai Lebih menikmati Gitu loh Saat-saat Semacam itu Gitu Yang namanya Kumpul keluarga Di waktu-waktu Atau Event-event tertentu Yang Bermakna Tapi Waktu Dua tahun lalu Berarti ya Pas Lagi Perpindahan Tahun 2017 Ke 18 2017 Ke 2018 Kebetulan Nyokap gue Sama bokap gue Terus udah gitu Sama abang-abang gue Dan keluarganya Masing-masing Itu lagi ke Sumatera Dan gue Sama Keluarga gue Kebetulan gak ikut Waktu Perpindahan tahun itu Ya akhirnya gue Menjalankan tradisi itu Di rumah gue Gitu Berserta dengan Suami dan anak-anak gue Dan itu rasanya juga Nikmat banget sih ya Kalau menurut gue Dan Kita berempat tuh Bener-bener nikmatin banget Walaupun cuman berempat Dan kebetulan Itu adalah Kali pertamanya Gue dan keluarga gue Emang Merayakan Tahun baru itu Ya cuman berempat Itu gitu loh Gak sama Keluarga gue yang lain Tadinya gue pikir Apa Anak-anak gue pengen kemana Gitu kan Atau pengen ngelakuin sesuatu Yang kita gak pernah Lakuin di tahun-tahun sebelumnya Karena kita selalu Ke rumah neneknya Gitu kan Mau kemana ya Dan akhirnya Pulling terbesar Udah kayak berapa orang aja Ya pulling terbanyak adalah Ya mau di rumah aja Gitu loh Nikmatin Apa yang terjadi Di rumah ini Dan di sekitarnya Gitu kan Akhirnya yaudah Kita masak-masak Buat berempat Terus udah gitu Kita ngobrol-ngobrol Ngobrolin Apa sih yang pengen kita Dapet Atau kita capai Pencapaian Enggak sih sebenarnya Aduh pengen apa ya Nanti tahun depan Pengennya begini Begini-begini Atau misalnya Anak gue yang nomor Satu apa nomor dua Aku pengen Ini itu Ini itu Gitu ya Ya ngedengerin Apa ya Sharing aja gitu loh Perasaan Atau pikiran Apa inspirasi Terus udah gitu Ya udah sambil Ngobrol-ngobrol Sambil makan Sambil Bercanda-becanda Gitu kan Udah gitu sambil main Main board game Bahkan sampe Main tebak kata Bikin dua Kubu gitu kan Gue sama Anak gue yang Besar gitu Terus udah gitu Laki gue sama anak gue yang kecil Gitu kan Ngadu gitu Nah abis itu ya kita keluar rumah Dan ternyata ada beberapa Keluarga Di sekitar rumah gue Yang Juga Nggak kemana-mana Dan mereka Ngumpul gitu loh Di taman depan rumah gue Ada yang nyalain kebang api Ada yang cuman duduk-duduk Dan kita ya nimbrung aja Gabung bareng gitu ya Dan nikmatin aja Walaupun Mungkin Nggak berinteraksi Yang Apa ya Jauh Dan dalam Ya pokoknya Ya cuman disitu Menikmati perpindahan tahun Menikmati suasana Dan juga waktu itu Seingat gue langitnya terang Gitu kan Bulan bersinar Dengan indahnya Ya Pokoknya Pokoknya kita duduk-duduk Depan rumah Sambil Lihatin anak-anak Lari-larian Teriak-teriak Dan segala macemnya lah Ada yang nangis juga Ya Itu adalah Hal-hal yang Gue Lakukan gitu ya Saat perpindahan tahun Tradisi yang biasanya Gue jalani Saat Lagi Perpindahan tahun Baru Gitu Tapi ada juga kan Kayak teman-teman gue Yang tadi gue ceritain Ada yang buka kamar Patungan bareng-bareng Sama teman-temannya Terus Merayakan Tahun baruan Bersama teman-teman dekat Atau keluarga Atau bahkan Hanya keluar aja Keluar rumah Pergi gitu ya Ke satu tempat Yang Disana dia tahu Ada perayaan Atau banyak orang berkumpul Gitu Untuk Merayakan Perpindahan tahun Pokoknya Macem-macem Caranya Orang Ada juga Gitu yang Gue tahu Bahwa Saat perpindahan tahun Dia lebih senang Untuk menyendiri Gitu Baik dia menyendiri Di kamarnya Atau dia menyendiri Di pantai Ke gunung Atau bahkan ke hutan Ya pokoknya Macem-macem lah Caranya Juga ada yang Merasa bahwa Perpindahan tahun itu Bukanlah Sesuatu yang istimewa Gitu Yang patut untuk Dirayakan Dan dia melewati Seperti malam-malam Biasanya juga ada Gitu Terus ada juga Yang mungkin Pas lagi Tahun baruan Itu pergi Beribadah Gitu kan Dan ada juga Yang misalnya Pas pergantian tahun Dia menulis jurnal Apa sih pencapaian Yang sudah dia Lakukan Di tahun itu Dan Pencapaian apa Yang dia mau lakukan Di tahun berikutnya Pokoknya Macem-macem deh ya Caranya orang Dan pandangannya orang Terhadap Pergantian tahun ini Dan tradisi-tradisi Orang-orang juga Berbeda-beda Gitu kan Dan Kalau menurut gue sih Gue yang pastinya Di saat tahun baru itu Terlebih lagi Saat gue sudah mulai Beranjak dewasa Seperti sekarang ini Yang ada Setiap tahun itu Gitu ya Ngeliat anak-anak gue Sekarang keluarga gue Laki gue Pekerjaan gue Diri gue sendiri Dan gue juga Ngeliat orang tua gue Serta keluarga gue Yang lain Gitu ya Ngelewatin setahun Dengan Berbagai macam Cerita Kadang langitnya cerah Kadang langitnya Sedang muram Ada masalah Ada juga Keberhasilan Ada berkah Tapi juga Kadang-kadang Ketemu dengan kesulitan Ya pokoknya Dimampukan untuk Melewati setahun itu Dan Mempersiapkan diri Untuk menghadapi Tahun berikutnya Gitu kan Ya Kalau buat gue sih Pergantian tahun itu Penuh dengan Apa ya Berbagai macam Emosi Eh Ngomong-ngomong Waktu itu Ada teman podcast Repasenja Ishak ya Yang minta Dibahas Mengenai Midlife crisis Mentang-mentang Lu tau umur gue Loh ya Nanti gue bahas Di sesi berikutnya Aja ya Biar kita Bisa panjang Ngobrolnya Sambil Gue mungkin Menjawab Beberapa pertanyaan Atau Menanggapi Teman-teman Yang udah kirim Message ke gue Oke kita dengerin lagu dulu Sampai ketemu di sesi berikutnya See you I turn my way back to the street My home just 20 feet to reach I'm not that tired I don't feel I really need a time to sleep So I hopped to the main street Put the room on my feet I just remember my friend Tell me tonight That we'll turn some party I know it's not too late For me to join And have some fun Today I walk just like I even don't have the time to eat It's not a sin for me To hit the night I'm free my brain for a while The night is still young The sky is still bright I feel so free That I even can't fly The night is still young The sky is still bright I feel so free That I even can't fly I turn my way back to the street My home just 20 feet to reach I'm not that tired I don't feel I really need a time to sleep So I hopped to the main street Put the room on my feet I just remember my friend Tell me tonight That we'll turn some party I know it's not too late For me to join And have some fun Today I walk just like I even don't have the time to eat It's not a sin for me To hit the night I'm free my brain for a while The night is still young The sky is still bright I feel so free That I even can't fly The night is still young The sky is still bright I feel so free That I even can't fly I fall down And I feel so free It seems too late So I knock the city Oh god I don't have the time Find lots coming I have a baby I used to go A beige I feel so free Like arąch I may need You I am A Kembali lagi bersama gue Alice Reons Yang tetap menemani lo dengan setianya Di podcast Lepas Senja episode ke-14 Thank you banget buat semua teman-teman Yang masih tetap setia mendengarkan podcast Lepas Senja Dan juga buat teman-teman yang baru mampir Baru mulai dengerin podcast Lepas Senja Selamat datang, selamat kenal juga Mudah-mudahan betah dan seneng dengerin ocehan-ocehan gue Di podcast Lepas Senja Barusan itu judul lagunya Disco Tune Apa? Ke Disco Jadi gue tuh lagi main-main kolaborasi sama teman-teman gue Di kompus.com Ini yang bikin lagunya namanya Sofia Milevich Orang apa ya dia? Gue lupa deh Terus udah gitu yang main perkusinya Raul Rodriguez Junior Ini teman bermusik gue udah lumayan tahunan gitu ya Mungkin udah lebih dari 5 tahun gitu Terus udah gitu yang main gitarnya laki gue kebetulan Namanya Ronggo Wisnu Dan yang nge-mix musiknya itu namanya Pascal Lopez Ini sih sebenarnya selain si Sofia Milevichnya itu semuanya orang-orang yang Biasanya bermain musik sama gue gitu loh di komunitas kompos.com itu Nah tadi gue udah ngomongin pas lagi di akhir penghujung podcast Lepas Senja episode ke-14 ini Di sesi pertama tadi gue udah ngobrolin bahwa gue nanti di sesi kedua gue pengen ngobrol Tentang midlife crisis atau krisis separuh bayang Jadi di pertengahan hidup seseorang itu kan ada masa transisi ya Dari masa dewasa ke masa lanjut usia gitu kan Dimana orang itu sebenarnya ngerasa Gue emang gak muda gitu loh udah gak muda lagi Tapi gue juga belum setua itu gitu loh Belum apa ya mungkin beberapa orang bilangnya Gue belum jompo gitu loh Gue masih 40-an masih 45 gitu loh Masa transisi ini kan terjadinya di sekitar umur 40 sampai 50 Ada juga orang yang sudah memulainya umur 35 ke atas gitu loh 37-38 Dan beberapa orang yang gue kenal dan mengalami krisis ini Itu ada juga yang sekitar umur 30-an itu udah mulai merasakan itu gitu loh Dan karena dia melihat perubahan-perubahan gitu ya Terutama di fisiknya dia Kadang-kadang kan ada orang ya yang walaupun udah umur 40 Mungkin dalam fisiknya gak terlalu banyak berbeda gitu Tapi ada juga orang yang saat umur 36-35 tahun Bahkan sebelum itu udah mulai melihat tanda-tanda penuaan gitu loh Dalam dirinya dia Mungkin bukan berarti bahwa dia punya penyakit Kayak kolesterol atau asam urat Darah tinggi dan segala macem Kadang-kadang ngerasa bahwa Misalnya nih yang tadinya Malam-malam gue bisa begadang dugem gitu ya Atau kumpul-kumpul sama teman-teman gue Nongkrong di kafe bisa sampai jam 2-3 Begitu memasuki umur 35 ke atas gitu ya Kadang-kadang ada beberapa orang yang Fisiknya juga tidak sekuat orang lain gitu loh Jadi begitu jam 10 Dia misalnya telat tidur dikit Dia udah ngerasa capek gitu kan Dan besoknya lagi Bangun tuh susah gitu Karena pinggangnya sakit lah Kakinya sakit lah Kadang-kadang juga Diajak beraktivitas yang Seperti biasanya Dia ngerasa kok kayaknya badan gue udah mulai Apa ya Bukan mulai sewak Tapi udah Nggak sekuat dan Nggak seperima dulu lagi Juga perubahan yang terjadi Di dalam fisik Yang bisa dilihat dengan mata Kayak misalnya Pas begitu bangun pagi Ngeliat di kaca Atau lagi make up-an gitu Buat yang cewek-cewek gitu ya Dan ngeliat Aduh gila ya Garis-garis di bawah mata gue Garis-garis di sekitar Mulut gue Di garis senyum itu Itu mulai Terlihat gitu loh Ada juga yang mungkin menemukan Aduh ada uban gitu kan Kadang-kadang munculnya Nggak sopan lagi di depan gitu kan Dan Ada juga buat orang-orang Yang di saat umur 30-an 35 tahun Sudah mulai mengalami Kerontokan di rambutnya gitu ya Dan Dia ngeliat bahwa Kulitnya udah nggak kenceng lagi Badannya juga udah nggak kenceng lagi Badannya juga udah mulai melar Dan untuk Mengurangi Berat badan juga Semakin sulit Ya pastinya semakin sulit Karena gue ngalamin sendiri ya Yang namanya mau nurunin berat badan Di usia gue yang Udah kepala 4 ini Wah itu sulit banget Nggak kayak waktu gue umur 20-an gitu Cepat banget gitu Olahraga berapa lama dikit Atau Nahan makan berapa lama dikit Turunnya tuh bisa cepat Kalau sekarang Bener-bener Apa ya Prosesnya tuh Agak panjang gitu Pokoknya masih banyak lagi deh Perubahan-perubahan yang terjadi Yang bisa menyebabkan Seseorang ngerasa Apa ya Muncul ketakutan gitu loh Ketakutan Untuk menjadi tua Terlihat tua Oleh orang yang Bersamanya dia Bisa juga Kalau dia udah menikah gitu ya Takut nanti pasangannya Udah mulai Kehilangan rasa Karena dia sudah mengalami Perubahan ini Dia udah nggak secantik dulu Atau dia sudah Nggak sekurus dulu Atau dia sudah Tidak se-energik dulu Gitu kan Dan Mulai timbul rasa Nggak percaya diri Gitu loh Dan udah gitu kan Ini juga ada pengaruh dari hormonal Jadi itu berpengaruh dengan Perilaku seseorang Cara berpikir seseorang Emosi seseorang Kadang-kadang dengan Merasakan ketakutan-ketakutan Atau ketidakpercayaan diri Ketidaknyamanan gitu Dia ngerasa nggak nyaman Jadinya Jadi Emosian Atau sensitif banget orangnya Atau dikit-dikit Baper gitu kan Terus kadang-kadang Jadi mempunyai pikiran-pikiran negatif Terhadap dirinya dia sendiri Dan terhadap orang di sekitarnya dia Atau orang yang hidup dengan dia Dan itu bisa Apa ya Men-trigger Perpecahan gitu Atau Berantem gitu Tapi kalau udah di kadar yang agak berat Itu Bisa loh Ada orang yang sampai Bercerai gitu ya Karena hal-hal yang terjadi di dalam Krisis parubaya ini Tapi Kadar krisis ini Setiap orang beda Reaksi orang juga mengalami Perubahan-perubahan ini Juga berbeda gitu loh Cara mereka menanggapi Perubahan yang terjadi di dalam dirinya dia Dalam hidupnya dia juga berbeda Bukan terjadi hanya di dalam fisik aja Juga terjadi di Kehidupan dia Misalnya Ini ada sangkut-pautnya lagi Dengan konsep Kalau gue bilang ya Menurut gue loh Jadi kan kalau misalnya Ini konsep dalam masyarakat Dan juga konsep yang diterapkan Kedalam dirinya dia Dan menjadi konsep yang Kayak terprogram gitu loh Di dalam dirinya dia Misalnya kayak gini Biasanya orang dari umur sekian Sampai sekian Dia sekolah Terus udah gitu Abis sekolah Biasanya kuliah Abis kuliah Kalau gak nerusin Ke jenjang selanjutnya Gitu ya Dia biasanya cari kerja Dan biasanya di Saat dia sudah mulai Mempunyai penghasilan sendiri Setahun dua tahun Dia mulai mendapatkan Keinginan untuk Membangun rumah tangga Saat membangun rumah tangga Satu dua tahun Biasanya orang sudah Mempunyai Anak gitu loh Tapi itu kan konsep Pada umumnya Tidak semua orang Setuju dengan konsep itu Dan tidak semua orang Hidupnya Bisa mengikuti program itu Tepat waktu Ada yang misalnya Di tengah dia Kuliah Dia tiba-tiba Dilamar orang gitu kan Ada yang dia sudah Bekerja Lima tahun Sepuluh tahun Pun dia belum merasa Cukup atau mampu Atau menemukan orang yang Cocok sama dia Dan ingin dia jadikan Pasangan hidup gitu loh Untuk menikah gitu Maksud gue Dan Setelah menikah pun juga Bukan berarti Apa ya Harus nunggu dua tahun Atau misalnya langsung Punya anak Itu gak bisa Diprogram gitu loh Dan gak bisa dipaksakan Ke setiap individu Bahwa Ini loh Harus begini Waktu ini Umur sekian Biasanya orang begini Makanya Timbul-timbul pertanyaan Yang Kapan kamu selesai kuliah Atau gak Begitu udah selesai kuliah Udah dapet kerja belum Kok masih nganggur Gitu kan Udah gitu misalnya Udah Kerja Kapan menikah Nanti kalau udah menikah Loh kok belum punya anak Terus begitu punya anak yang pertama Ditanyain Kapan dong punya anak yang kedua Kalau udah punya anak yang kedua Kapan dong punya anak yang ketiga Karena bener loh Serius Ini terjadi di dalam hidup gue Saat orang ngeliat Gue cuma punya anak dua Gitu ya Orang akan mempertanyakan Gitu Dan apalagi ngeliat Anak gue dua-duanya laki-laki Kok gak pengen sih Punya anak perempuan Gitu Dan masih banyak lagi deh Pertanyaan-pertanyaan Yang membuat Pressure gitu loh Dalam kehidupan seseorang Karena Reaksi seseorang itu Terhadap pertanyaan-pertanyaan Yang ditimbulkan Oleh masyarakat Atau orang-orang sekitarnya Keluarga Temen Tetangga Dan segala rupa deh Itu berbeda Ada yang dibawa santai Ada yang gak pedulian Ada juga yang membawanya dalam Nah Ditarik garis lagi Reaksi-reaksi orang itu Juga dipengaruhi dengan Bagaimana sih Dia dibesarkan Dari kecil Sampai dia remaja Tapi biasanya sih Kalau yang gue lihat Dari Orang-orang Atau para ahli Yang mengupas Masalah midlife crisis ini Biasanya Sepuluh tahun Awal kehidupan Seseorang itu Sangat berpengaruh Saat dia mengalami Krisis parubaya ini Nah sekarang Ada lagi yang gue lihat Adalah Quarter Crisis Jadi di sekitar Umur 25an Sekitar umur itu Di saat dia Baru selesai Apa namanya Baru selesai Kuliah gitu ya Dan mulai Menghadapi kehidupan nyata Welcome to the jungle Gitu kan Nah Itu juga kembali lagi Bagaimana sih Saat lo dibesarkan Saat dari kecil itu Lo dibesarkan Oleh lingkungan Yang bagaimana Terutama Orang tua Yang seperti apa Role model lo Itu seperti apa Dan itu akan Berpengaruh banget Saat lo mengalami Krisis-krisis Yang terjadi Di dalam hidup lo Baik itu Midlife crisis Baik itu Quarter crisis Karena 10 tahun Awal kehidupan seseorang Atau bahkan Buat beberapa orang 12 tahun Awal kehidupan seseorang Itu kayak Kita misalnya Mau bangun rumah Atau bangun gedung Nah kita kan Bikin fondasi Nah itu adalah Awal 10 tahun 12 tahun Kehidupan seseorang Seperti apa fondasinya Campuran adukan Semen Pasir Dan segala rupanya Itu kuat Apa terlalu keras Atau terlalu lunak Gitu kan Dan bisa juga Balance Gitu ya Jadi ini akan Membawa besar Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Karakteristik seseorang Bagaimana Cara dia melihat Hidupnya dia Pilihan hidupnya dia Dia melihat dirinya Dia sendiri Dia melihat orang lain Kalau dia misalnya Udah menikah Bagaimana dia melihat Atau memperlakukan Suami Atau istri Atau anak-anaknya Dan Banyak hal lain Termasuk juga Di dalam pekerjaan Termasuk juga Dalam cita-cita Dan impiannya dia Juga banyak hal Pokoknya Termasuk ya Reaksi-reaksi orang itu Waktu Dia mengalami Perubahan-perubahan Dalam hidupnya dia Perubahan umur Perubahan Fase Perubahan Status Yang tadinya single Menjadi Double Tadinya single Jadi menikah Gitu kan Yang tadinya Cuman Pasangan Sekarang udah punya anak Gitu loh Dan udah gitu Nanti anaknya Punya anak lagi Nah itu Perubahan-perubahan itu Reaksinya ya Akan Besar pengaruhnya Dari Fondasi yang dia Punya Di saat Awal hidupnya dia Nah itu Nggak cuman dari Segi itu Saat orang Nah kembali lagi Kayak tadi Masalah konsep Saat orang sudah Berumur sekitar 35 sampai 40 atau 45 Itu biasanya Umumnya Orang sudah Menikah Dan biasanya Di saat orang Berumur 35 40 Dan sekian Seterusnya Maksud gue Itu biasanya Umur pernikahannya Dia Sudah Lebih dari 5 tahun Ada yang sudah 10 tahun Atau Ada juga yang baru Tapi juga ada yang Lebih Dari 10 tahun Seperti gue Gitu ya Di saat gue Umur 40 tahun Umur pernikahan gue Ya udah Hampir 20 tahun Gitu ya Karena gue Menikah di Usia yang Sangat dini Pernikahan Dini Aduh Jangan dipancing Nah pokoknya Gini deh Saat seseorang Sudah menikah Di saat dia Menghadapi Krisis parubaya Ini Biasanya kan Yang tadi gue Sebutin Udah melebihi Umur 5 tahun Pernikahannya Dan segala macem Nah Lu kan sering Ngeliat nih Meme Atau enggak Orang bikin Video pendek Gitu ya Mengenai Perbedaan Di saat Sepasang Kekasih Waktu mereka Masih pacaran Dan setelah Mereka menikah Gitu loh Itu kan ada Perubahannya Enggak semua orang sih Ada juga Yang Enggak melihat Banyak perubahan Gitu loh Saat dia pacaran Dan saat dia Sudah berumah tangga Bahkan udah punya anak Bahkan begitu Dia udah punya cucu Gitu ya Enggak ada yang Banyak berubah Di Apa ya Di dalam hubungan dia Dengan suaminya Atau Di dalam hubungan dia Dengan istrinya Gitu Tapi ada orang Yang begitu Dia menikah Dan dia Mulai Memerankan Suami dan istri Gitu loh Dan dia Sudah merasa Di zona aman Gitu Dan yaudah Lo udah Istri gue Lo udah Suami gue Mulai berubah Karakteristiknya Yang tadinya Perdulian Gak Perdulian Jadinya Yang tadinya Sedikit-sedikit Udah makan belum Sayang Udah minum Belum Udah gosok gigi Belum Sayang Udah cuci muka Belum Udah mandi Semuanya diurusin Gitu ya Karena aku Peduli Nah saat begitu Udah menikah Tiba-tiba Apa ya Perhatian-perhatian Kecil itu Udah dia gak dapetin Lagi Karena yaudah Udah satu rumah Ya lu udah Harus bisa dong Ngurus diri lu sendiri Lu kan udah gede Kita udah nikah Ngapain lagi Ada beberapa orang Yang punya Pikiran seperti itu Atau Pernikahan itu Merubah seseorang Merubah Karakter seseorang Makanya Kadang-kadang Kamu sudah Tidak seperti Yang dulu Dimana Kamu yang Aku kenal 10 tahun yang lalu Atau 15 tahun yang lalu Atau Bahkan Dimana kamu yang Aku kenal saat Sebelum menikah Dimana lelaki itu Dimana perempuan itu Gitu kan Dan akhirnya Itu membawa Banyak hal-hal yang Menjadi ketidakpuasan dia Atau menimbulkan Rasa takut Ketidaknyamanan Terus apalagi ya Jadi Pokoknya jadi Ngerasa Menyesalah Atau Biasanya juga ada nih Orang pas begitu Udah menikah Dan Suaminya misalnya Menghabiskan waktu Di luar rumah Lebih banyak Daripada waktu Dia di dalam rumah Dan di saat Suaminya ada di rumah pun Mungkin Dia lebih banyak Menghabiskan waktu Di depan TV Atau bersama gadgetnya Dia Gitu kan Atau dia lebih memilih Untuk pergi sama Teman-temannya Daripada menghabiskan Waktu sama istrinya Padahal Biasanya Istrinya udah ditinggal Waktu dia udah kerja Gitu kan ya Dan Itu juga bisa terjadi Sebaliknya gitu loh Saat suaminya pulang Dia ngeliat Istrinya yang tadinya Selalu nungguin dia Waktu di awal Pernikahan gitu ya Sekarang Lebih banyak Di luar rumah gitu Atau misalnya Sudah punya Anak gitu ya Istrinya lebih banyak Perhatiannya ke anaknya Dan Suaminya ngerasa Nggak diperhatiin Apa-apa Anaknya dulu gitu kan Misalnya dia mau minta Kopi gitu Tunggu ya Kan kamu bisa Ini yang sendiri Kamu nggak ngeliat nih Aku nih lagi mandi Ini nih Aduh si itu udah nangis lagi Aduh ini minta Susu Aduh ini minta ini Gitu kan Jadi dia udah Riwo sendiri gitu Dan suaminya ngeliat Gue nggak diperhatiin lagi Biasanya dulu Begitu gue pulang Ada pisang goreng Ada kue lupis Ada pempe Ada siomay Gitu kan Udah kayak raja Gue pulang Udah ada segala macem gitu loh Atau misalnya Waktu dulu Awal-awal pernikahan Waktu belum punya anak Gitu ya Waktu gue mau pulang Dari kantor Gitu Dia biasanya telepon gue Sayang Udah sampai dimana Gitu Misalnya Udah tinggal 10 menit lagi Oh iya deh Eh aku masakin ini loh Buat kamu Eh ada ini loh Buat kamu Gitu kan Begitu dia pulang Dia ngeliat Aduh istrinya udah dandan cantik Pake gincu Gitu kan Pake eyeliner Pake budak Terus rambutnya di blow Wah udah kayak mau pergi ke bioskop deh Apa gak mau pergi party Gitu kan Atau misalnya pas begitu suaminya pulang Dia udah bukain pintu Dengan senyum yang lebar Juga kadang-kadang ya Awal-awal pernikahan kan Pake baju seksi Gitu Jadi Suaminya tuh jadi Pengen pulang cepet gitu loh Pengen pulang cepet Ketemu istrinya Ngeliat Dan merasakan gelora-gelora Awal rumah tangga Yang baru saja dimulai Gitu Belum lagi hal-hal kecil ya Dari masalah panggilan Gitu Waktu awal-awal rumah tangga Atau Waktu mereka pacaran Panggilannya masih Sayang Cinta Atau baby Gitu kan Jadi kalau pas begitu Lagi nanyain Baby kamu udah makan siang belum? Belum makan siang? Makan dong Kamu duluan yang makan Ah kamu duluan Kamu duluan Kamu duluan Terus aja sampe mati Mati kelapur Terus udah gitu Ya kata-kata itu Kadang-kadang berubah Saat sudah mempunyai anak Gitu Atau berubah Seiring dengan Bertambahnya umur pernikahan Udah mulai manggil Mah, pah Gitu kan ya Dan tonnya juga mulai flat Gitu loh Udah gak ada Alunannya Kadang-kadang kan Mami Nanti tolong ya Bikin ini Ini Atau gak Pipi Nanti kan ini Itu kan ada kayak Apa ya Nadanya gitu ya Begitu kan Dilontarkannya juga Dengan penuh kasih sayang Nah Begitu udah mulai Masuk pernikahan Tahun-tahun Lebih dari 5 tahun Misalnya Atau gak Udah punya anak Gitu ya Itu kadang-kadang Ada beberapa pasangan Yang udah gak ada Nadanya lagi Datar dan singkat Padat Jelas Tegas Udah gitu Kadang-kadang Di saat Semakin Lanjutnya Usia pernikahan Gitu ya Udah mulai Banyak Kata-kata Yang sering Keskip Gitu Padahal kata-kata ini Walaupun Singkat Dan simple Itu membuat Orang itu Mempunyai Dampak Yang beda Gitu loh Terhadap orang itu Saat Kata-kata itu hilang Misalnya Kayak Di awal Pernikahan Setiap kali Dia mau minta Sesuatu Yang tolong dong Ini Ini Gitu kan Begitu dikasihin Makasih ya sayang Kamu cantik deh Atau kamu Baik deh Aduh manisnya Gitu kan Biasanya Ada Embel-embel Seperti itu Atau misalnya saat Sudah Tercapai Apa yang dia inginkan Misalnya Sudah dibikinin kopi Sudah dibawain ini Sudah dimasakin Atau sudah Dibeliin apa Gitu ya Biasanya Aduh makasih ya sayang Ini kamu baik deh Ini segala macam Nah Kata-kata tolong Dan terima kasih itu Kadang-kadang Terlupakan Di saat Dia misalnya Sudah berumah tangga Dengan usia rumah tangga Yang Sudah Berjalan lama Gitu ya Jadi Kata-kata permintaan Sudah seperti Suruhan Gitu loh Atau perintah Terhadap Pasangannya Kadang-kadang Buat beberapa orang Itu gak membawa Dampak yang besar Tapi buat Sebagian orang lainnya Kadang-kadang Itu menimbulkan Satu rasa Emang gue kacung lo Sekarang Gue disuruh-suruh mulu Gue kan dulu Nikah sama lo Bukan karena Harus begini Harus begitu Dan akhirnya Bawa Ngebawa Dumelan-dumelan Gitu loh Ngebawa komplain-komplain Yang muncul Dan itu Sebenarnya Gak langsung meledak Gitu ya Ketumpuk 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 Dan akhirnya Meledak di satu Poin Terlebih lagi Di saat dia Menjalani krisis ini Balik lagi Kayak misalnya Melakukan satu Kesalahan Kadang-kadang Waktu di awal Gitu ya Orang mau Mengakui Kesalahannya Ya sorry deh Sorry maafin ya Maafin Dan Ada satu Apa ya Komplimen Gitu loh Saat dia melakukan Salah Terus udah gitu Ya dia Rayu kek Atau dia berbuat Manis kek Atau apalah Gitu ya Sesuatu yang Bisa membuat Hati perasaan Pasangannya itu Luluh lagi Lunak lagi Gitu kan Dan akhirnya Mereka Cepat lagi Baikannya Biasanya juga Awal-awal Pernikahan Dan di masa Pacaran Kadang-kadang Kalau pacarnya Ngambak sedikit Woh Dirayu-rayu Apa segala macam Nah Begitu udah Memasuki Umur Pernikahan Yang sudah lama Kadang-kadang Walaupun pasangannya Menunjukkan Satu ketidaksukaan Atau bahkan Dikomplin secara Gamblang Gitu ya Di depan Mukanya dia Dengan cara juga Yang sudah berubah Biasanya Kalau yang cewek Nih Saat dia Baru-baru Mulai Mahligai rumah tangga Itu Ada sesuatu Yang dia gak suka Yang jangan dong Kayak begitu Aku kan gak suka Kalau kamu gini-gini Cara dia Mengungkapkan Ketidaksukaan Itu juga Apa ya Lebih mudah Dicerna Gitu loh Karena Caranya juga Masih manis Dan Halus Gitu Tapi Begitu udah Makin Kesana lagi Dia Mengeluarkan Komplainnya itu Dengan To the point Gitu ya Dengan gamblang Dan mungkin Caranya udah gak Sehalus dulu Kamu nih Main game Mulu Gini-gini Pulang malem Apa segala macam Gitu kan Pokoknya Komplain-komplain Yang dia tidak suka Dari Pasangannya itu Diungkapkan Secara to the point Gitu ya Bahkan dengan Emosi Dengan amarah Omelan Yang kadang-kadang Tidak berhujung Gitu Belum lagi Kalau dikait-kaitkan Dengan Sesuatu yang Udah Lama banget Kejadiannya Soalnya ada Beberapa orang Yang punya Kelakuan Seperti itu Jadi suka Ngungkit-ngungkit Gitu loh Suka bawa-bawa Apa yang udah lama Itu Dibawa Balik lagi Gitu Dan Menambah beban Masalah yang Dia lagi Hadapi Saat itu Udah gitu Juga Masalah Reaksi-reaksi Seseorang Terhadap Perubahan Fisik Terhadap Perubahan Apa namanya Penampilan Pasangannya Di saat Sudah mulai Semakin umur Atau Pernikahannya Sudah semakin Lama Gitu ya Itu kadang-kadang Ada yang Mungkin Tidak terlalu Melihat banyak Perubahan Gitu ya Dan Fine-fine aja Dengan perubahan itu Tapi ada juga Yang Mulai mengeluarkan Komplen-komplen Yang Membuat Pasangannya Menjadi Merasa tidak nyaman Terus kurang percaya diri Karena Yang tadinya mungkin Dia gak menyadari Hal itu Jadi menyadari Dan itu membuat Dia tuh Merasa Insecure gitu loh Dengan Penampilannya dia Dengan Fisiknya dia Nah Nah ini Hal-hal Hanya sebagian Gitu loh Yang terjadi Dan Ini Semua Bisa Membawa Dampak juga Dan Men-trigger Banyak hal Di saat Orang itu Mengalami Krisis Krisis parubaya Ini Dan ini gak Terjadi Cuma Sama perempuan Atau Kadarnya lebih Berat di perempuan Laki-laki juga Begitu Dan balik lagi Kadar itu Ditentukan bukan Dari gender Yang tadi gue bilang Apa yang terjadi Di dalam Awal fase Hidupnya itu Dan Situasi Kondisi Perubahan Apa yang Dia alami Juga Sangat berpengaruh Gitu loh Termasuk Balik lagi Yang tadi gue Sebutin Kondisi fisik Kondisi Pekerjaan Kondisi Karir Kondisi Apa Rumah tangga Dan banyak Hal Nah Kadang-kadang Ada juga Orang yang Mengalami Krisis ini Terus Bertingkah Seperti Anak muda Atau Berpenampilan Pengennya Kayak Anak-anak Remaja Gitu kan Supaya Dia gak Kelihatan tua Gitu Atau Dia melakukan Satu Hal Atau Banyak Hal Yang membuat Dia Tetap Ngerasain Gelora Jiwa muda Gitu loh Sangkutan lagi Nanti Dengan yang Mau gue Bahas Yaitu Saat orang Udah Mencapai Umur Yang tadi Gue sebutin Saat dia Menjalani Masa Transisi Ini Pencapaian Apa sih Yang dia Sudah Dapatkan Di hidupnya Apakah Dia sudah Menjalani Impian Atau Mewujudkan Impian Dan cita-citanya Dia Atau Buat beberapa Orang Karena Tuntutan hidup Dia harus Melepaskan Cita-cita Dan impian Dia Dia bahkan Mungkin Melakukan Suatu hal Atau Mengerjakan Satu hal Yang bukan Passionnya Dia Dan Dia merasa Terjebak Di dalam Satu rutinitas Yang Membuat Dia Capek Membuat Dia Banyak Tekanan Dan Membuat Dia Sebenarnya Merasa Tidak Bahagia Tapi Karena Dia Membutuhkan Penghasilan Untuk Mencukupi Mencukupi Dirinya Dia Dan Keluarganya Dia Dia Harus Melakukan Itu Nah Di masa Transisi Ini Semua Hal Itu Yang tadi Gue Ceritain Dari Ujung Sampai Sekarang Dan Banyak Hal Lainnya Itu Itu Kayak Naik Di permukaan Atau Datang Kayak Topan Angin Kencang Yang Menerpa Lo Dan Itu Akan Membuat Seseorang Mulai Berfikir Lagi Tentang Hidup Ini Tentang Hidupnya Dia Maksudnya Dan Apa sih Makna Hidup Gue Dan Mulai Kayak Mencari Jati Diri Ini Kok Kayaknya Bukan Hidup Yang Gue Pengen Itu Kok Bukan Pasangan Yang Sebenernya Gue Ingin Karena Dia Udah Berubah Begini Begitu Begitu Dan Gue Misalnya Di Dalam Pekerjaan Aduh Gue Setiap Hari Harus Bangun Jam 5 Pagi Tidur Dan Begitu Lagi Dan Begitu Lagi Itu Terjebak Dalam Rutinitas Dan Dia Mungkin Di Dalam Waktu Yang Sebelumnya Gak Ada Masalah Karena Dia Ngerasain Oh Ya Penghasilan Gue Cukup Dan Cukupi Nah Di Saat Apa Ya Sesuatu Kurang Kayak Misalnya Gini Lo Nggak Makan Lo Bakal Laper Lo Nggak Minum Gue Haus Nah Saat Lo Tidak Bisa Mencapai Tujuan Maksudnya Mencapai Cita-cita Dan Impian Lo Diri Lo Akan Bereaksi Juga Seperti Haus Dan Lapar Tadi Begitu Juga Misalnya Dia Di Dalam Rumah Tangga Saat Kebutuhan Jasmani Rohaninya Dia Lahir Dan Batin Dia Kurang Tercukupi Atau Tidak Tercukupi Diri Dia Juga Akan Bereaksi Ngerasain Sedih Ngerasain Kesepian Ngerasain Diterantarin Ngerasain Nggak Dipeduliin Belum Lagi Kalau Misalnya Sepasang Ini Mengalami Krisis Yang Bersamaan Nah Udah Gitu Reaksinya Orang Kan Berbeda Walaupun Suami Istri Cara Mereka Untuk Menanggapi Krisis Itu Pun Berbeda Gitu Karena Ada Misalnya Orang Yang Sudah Mendapatkan Semuanya Di Umur Dia Mengalami Masa Transisi Ini Dia Udah Tercukupi Ekonominya Karirnya Bagus Dan Dia Sudah Menjalani Apa Yang Dia Pengen Di Dalam Hidupnya Dia Pokoknya Beberapa Orang Mungkin Sudah Memiliki Segalanya Dan Akhirnya Dia Saat Masa Transisi Ini Beberapa Orang Ngerasain Hidupnya Flat Gak Ada Tantangan Lagi Gak Ada challenge Lagi Dan Mulai Kehilangan Gregetnya Di dalam Hidup Sehingga Dia Menciptakan Tantangan Tantangan Baru Untuk Menchallenge Dirinya Dia Buat Beberapa Orang Lain Kadang Kadang Karena Dia Sudah Merasa Tercukupi Semua Sudah Punya Semuanya Yang Dia Harus Miliki Dalam Hidup Jadinya Dia Mencari Misalnya Pasangan Lain Jadinya Akhirnya Punya Affair Atau Misalnya Terlibat Jadi Main Judi Atau Mencoba Obat-obatan Nah Buat Orang Lain Yang Misalnya Merasa Tidak Puas Dengan Kondisi Yang Dia Miliki Saat Masa Transisi Itu Dia Akan Kayak Banting Stir Mendadak Tiba-tiba Cawa Dari Kerjaannya Dia Dan Melakukan Hal Yang Emang Dia Pengen Yang Mungkin Saat Dia Muda Dia Mempunyai Impian Itu Atau Dia Punya Cita-cita Itu Dan Ketika Masa Transisi Ini Kalau Bisa Gue Gambarin Tuh Kayak Misalnya Kita Lagi Jalan Nah Di Tengah Jalan Ketemu Sama Diri Kita Sendiri Duduk Bareng Ngobrol Bareng Dan Dia Akan Mengeluarkan Banyak Sekali Pertanyaan Pertanyaan Kepada Diri Kita Mengenai Makna Hidup Pilihan Hidup Kita Perasaan Kita Keinginan Kita Udah Begitu Kita Bakal Ditunjukin Dengan Satu Gambaran Yang Kita Sebenarnya Punya Karena Itu Adalah Merupakan Satu Gambaran Ekspektasi Atau Cita-cita Atau Impian Kita Saat Kita Masih Muda Gitu Ya Kita Sering Nanti Gue Kalau Udah Umur Segini Gue Pengen Begini Pengen Begitu Aduh Gue Nanti Kalau Abis Apa Namanya Kuliah Gue Pengen Ini Pengen Itu Atau Nanti Gue Kalau Menikah Gue Pengen Menikah Dengan Orang Yang Seperti Ini Gue Pengen Rumah Tangga Gue Seperti Ini Itu Kayak Kita Udah Bikin Kayak Sketch Gitu Atau Bahkan Udah Diwarnain Gitu Bahkan Udah Mungkin Udah Jadi Dan Itu Akan Dikeluarin Dan Apakah Serupa Gitu Loh Apa Lo Udah Di Apa Tujuan Yang Lo Pengen Capai Atau Arahnya Udah Bener Belum Nah Kadang-kadang Di Saat Kita Ngeliat Kok Beda Gambarnya Gak Kayak Gini Bedanya Jauh Lagi Gitu Kan Atau Tadinya Kan Gue Mau Ke Timur Kok Gue Ke Barat Gitu Kan Dan Situ Kita Akan Dipertanyakan Lagi Gimana Perasaan Lo Dan Apakah Lo Ingin Tetap Di Keadaan Lo Yang Seperti Ini Apakah Lo Akan Merasa Puas Dan Bahagia Misalnya Nanti Lo Akan Terus Hidup Di Dalam Gambar Yang Seperti Ini Sampai Akhir Kadang Kadang Pertanyaan Pertanyaan Itu Mengintimidasi Orang Itu Padahal Itu Pertanyaan Yang Dihadapin Oleh Dirinya Dia Sendiri Dan Itu Bikin Beberapa Orang Yang Mengalami Masa Transisi Ini Goyang Atau Buat Beberapa Orang Lagi Mungkin Banting Setir Atau Dia Mengubah Berusaha Mengubah Kehidupan Dia Gitu Atau Kondisinya Dia Dengan Membuat Beberapa Keputusan Besar Yang Sebenarnya Efeknya Gak Cuman Kedalam Dirinya Dia Sendiri Tapi Juga Orang Orang Yang Hidup Dengan Dia Seperti Yang Tadi Gue Udah Jelasin Kalau Dia Sudah Menikah Pastinya Akan Berpengaruh Terhadap Pasangannya Dan Juga Terhadap Anak Anak Situasi Dalam Keluarga Dan Juga Berpengaruh Terhadap Masa Depannya Dia Dan Kadang Kadang Saat Dia Sudah Melewati Masa Transisi Ini Dan Dia Sudah Terlanjur Membuat Banyak Keputusan Besar Di Dalam Hidupnya Dia Termasuk Yang Tadi Gue Ceritain Kadang Orang Mengambil Keputusan Untuk Bercerai Ninggalin Pasangannya Ninggalin Istrinya Atau Keluarganya Ninggalin Kerjaannya Atau Dia Pindah Keluar Kota Atau Keluar Negeri Sesuatu Tempat Yang Mungkin Buat Dia Akan Membuat Dirinya Lebih Baik Atau Hidupnya Lebih Baik Saat Dia Melakukan Itu Dan Dia Melewati Masa Transisi Ini Beberapa Orang Akan Merasa Puas Dengan Apa Yang Sudah Dilakukan Untung Waktu Itu Gue Bikin Keputusan Seperti Ini Mungkin Tadinya Dia Terima Terima Aja Dengan Kondisinya Dia Yang Sebetulnya Mungkin Merugikan Dirinya Dia Atau Kurang Sehat Bagi Kelangsungan Hidupnya Dia Nah Waktu Dia Mengalami Masa Transisi Ini Mungkin Dia Mendapatkan Dorongan Yang Sangat Kuat Jadi Dia Bisa Berontak Dan Memutus Semua Ikatan Yang Membuat Dia Memang Gak Bahagia Karena Kondisinya Memang Yang Tadi Gue Sebutin Gak Sehat Dan Merugikan Dia Tapi Juga Ada Orang Yang Saat Masa Transisi Ini Dengan Semua Hal Yang Bergejolak Dengan Keadaan Fikiran Emosi Yang Tidak Seimbang Itu Mengambil Keputusan Yang Tidak Dipikirkan Dengan Kepala Jernih Sehingga Saat Dia Melewati Masa Itu Akan Timbul Penyesalan Penyesalan Tapi Juga Ada Orang Orang Yang Saat Dia Memasuki Masa Transisi Itu Dia Merasakan Kondisinya Karena Kondisinya Dia Udah Baik-baik Aja Dia Menjalani Mimpinya Melakukan Hal Yang Merupakan Cita-citanya Dia Menjalankan Passionnya Dia Udah Gitu Dia Tinggal Atau Dia Hidup Dengan Orang Yang Memperlakukan Dia Dengan Baik Hubungan Dia Dengan Suami Atau Istrinya Baik Dan Semuanya Baik-baik Aja Gitu Ya Itu Akan Mengurangi Kadar Stressnya Orang Saat Lagi Mengalami Masa Transisi Itu Kadang-kadang Malah Bikin Orang Itu Nggak Begitu Ngerasa Bahwa Dia Ada Di Krisis Parubaya Ini Juga Ada Yang Misalnya Mungkin Kondisi Di Dalam Hidup Dia Tidak Mempengaruhi Tapi Dia Punya Masalah Dengan Perubahan Yang Terjadi Di Kondisi Fisik Jadi Kadang-kadang Ada Orang Yang Jadi Takut Karena Dia Sudah Merasa Semakin Umur Takut Sakit-sakitan Takut Mati Gitu Ya Ada Beberapa Orang Yang Merasakan Hal Itu Tapi Ada Beberapa Orang Juga Yang Saat Dia Melihat Perubahan Di Fisiknya Gitu Ya Itu Jadi Menimbulkan Apa Ya Awareness Gitu Jadi Dia Langsung Berfikiran Gimana Ya Gue Memperlambat Proses Ini Gitu Misalnya Jadinya Akhirnya Dia Lebih Intense Gitu Dalam Melakukan Perawatan Tubuh Perawatan Kulit Gimana Cara Dia Misalnya Dia Lagi Merasa Apa Ya Kok Gue Sekarang Gampang Capek Apa Gue Sekarang Tulang Belakang Gue Atau Pinggang Gue Kok Cepat Rasa Sakit Ya Jadi Dia Mungkin Mengkonsumsi Apa Vitamin Vitamin Atau Suplemen Untuk Membuat Dirinya Merasa Lebih Enak Gitu Juga Yang Kayak Tadi Gue Ngomong Melakukan Perawatan Kulit Dan Ya Bisa Juga Melakukan Treatment Gitu Ya Sebagian Orang Mungkin Mungkin akan Apa Ya Berfikiran Oh Ya Kayaknya Gue Butuh Diet Atau Gue Butuh Pergi Ke Gym Atau Ngelakuin Yoga Atau Gue Hanya Hanya Melakukan Olahraga Gitu Ya Untuk Apa Ya Membuat Dirinya Lebih fit Gitu Lebih prima Atau Buat Beberapa Orang Mungkin Ingin Mengambil Jalan Yang Lebih Pintas Gitu Tanpa Harus Melakukan Hal-hal Yang Buat Dia Terlalu Ribet Atau Terlalu Lama Prosesnya Atau Dia Enggak Traten Enggak Disiplin Akhirnya Dia Suntik Suntik Botox Atau Apa Untuk Membuat Kulitnya Kembali Kencang Atau Buat Beberapa Orang Dia Misalnya Bahkan Melakukan Operasi Plastik Sedot Lemak Dan Segala Macemnya Nah Banyak Pokoknya Yang Dilakuin Sama Orang Orang Untuk Menanggulangi Atau Membuat Si Perubahan Ini Berjalan Dengan Cepat Jadi Dia Berusaha Untuk Mereverse Atau Dia Berusaha Untuk Membuat Proses Itu Lebih Pelan Tapi Ada Juga Orang Orang Yang Saat Memasuki Masa Transisi Ini Dan Juga Merasakan Perubahan Di dalam Dirinya Dia Dalam Emosinya Dia Dalam Cara Berfikirnya Dia Dan Dia Juga Merasakan Ketidak Puasan Ketidak Nyamanan Ketakutan Gitu Ya Akan Gue Tua Gitu Kan Udah Gitu Misalnya Aduh Gue udah gak Muda Lagi Nanti Gue Kehilangan Persona Gue Gitu Kan Gue Nanti Orang Nanti Ngeliat Gue Jadi Apa Gitu Kan Dan Hal-hal Itu Biasanya Kan Berkecamuk Dalam Diri Kita Gitu Ya Tapi Ada Beberapa Orang Yang Berusaha Menekan Rasa Itu Gitu Atau Pokoknya Menjemunyikan Rasa Itu Supaya Gak Kelihatan Di Orang Lain Atau Dia Juga Gak Enak Untuk Men Share Itu Sama Gak Ada Waktu Mungkin Untuk Mendengarkan Dia Atau Ya Balik lagi Juga Ada Faktor Budaya Gitu Bahwa Ini Kan Adalah Sesuatu Yang Normal Gitu 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 Ada Sesuatu Yang Menekan Gitu Dia Berusaha Menekan Supaya Itu Gak Gak Kelihatan Dan Itu Gue Gak Perlu Share Sama Orang Orang Gak Perlu Share Sama Laki Gue Atau Istri Gue Atau Sama Teman Gue Atau Sama Keluarga Terdekat Gitu Karena Dia Juga Merasa Ketidak Nyamanan Dalam Apa Ya Membagi Perasaannya Dia Membagi Fikirannya Dia Kepada Orang Yang Dekat Dengan Dia Gitu Bisa Juga Dia Memang Tidak Punya Siapa Siapa Yang Bisa Diajak Untuk Berkomunikasi Atau Membahas Masalah Ini Nah Jadinya Dia Juga Berusaha Untuk Tidak Melihat Apa Yang Terjadi Di Dalam Dirinya Dia Jadi Ini Bisa Malah Menimbulkan Reaksi Yang Yang Apa Ya Yang Juga Tidak Terduga Gitu Karena Tanpa Kita Sadari Kadang-kadang Saat Masuk Ke Masa Transisi Ini Beberapa Orang Karena Gejolak Itu Bisa Membuat Efek Gitu Membuat Pengaruh Ke Behaviornya Dia Atau Ke Tingkah Lakunya Dia Atau Ke Kebiasaannya Dia Cara Bicaranya Dia Bisa Yang Pokoknya Berubah Gitu Ya Dan Kadang-kadang Perubahan Ini Karena Dia Tidak Membagikan Gitu Sama Orang Yang Hidup Dengan Dia Atau Dekat Dengan Dia Bahwa Gue Tuh Lagi Merasakan Ini Loh Gue Tuh Lagi Ngadepin Ini Loh Nah Orang Ini Kan Gak Tau Gitu Karena Dia Gak Ngomong Akhirnya Orang Yang Berada Bersama Dia Ini Merasakan Dampaknya Gitu Kan Mungkin Dia Jadi Suka Rewel Mungkin Dia Juga Jadi Suka Ngomel Ngomel Atau Dia Jadi Melakukan Hal-hal Yang Bikin Si Pasangannya Itu Merasa Aneh Atau Merasa Kesel Tanpa Ada Penjelasan Ada Apa Sebenarnya Kadang-kadang Karena Dia Gak Tau Orang Itu Gak Tau Mereka Akhirnya Jadi Berperasangka Sesuatu Yang Negatif Karena Dia Tidak Tau Apa Yang Terjadi Sebenarnya Nah Ini Kalau Misalnya Saling Gak Terbuka Akhirnya Bisa Jadi Berantem Dan Karena Berantem Berantem Ini Akhirnya Membuat Perasaan Takutnya Dia Perasaan Ketidak Nyaman Itu Makin Naik Nah Tapi Ada Juga Orang Orang Yang Tidak Mengetahui Atau Tidak Aware Atau Tidak Mendapatkan Pengetahuan Bahwa Di Satu Fase Di Dalam Hidupnya Itu Dia Akan Menjalani Masa Transisi Ini Mungkin Karena Yang Tadi Gue Ceritain Dia Tidak Terlalu Mengalami Satu Perubahan Besar Atau Gejolak Gejolak Yang Terlalu Gimana Yang Terlalu Berdampak Terhadap Dirinya Dia Tapi Juga Ada Yang Mengalami Itu Dan Dia Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Akhirnya Jadi Bingung Akhirnya Jadi Salah Kaprah Dan Tidak Ada Orang Yang Mendampingi Dia Atau Memberitahukan Bahwa Mungkin Lo Lagi Mengalami Hal Seperti Ini Jadinya Dia Mungkin Balik Lagi Mengambil Keputusan Keputusan Yang Dia Mungkin Akan Sesali Atau Dia Misalnya Jadi Merasa Tertekan Dan Bikin Dia Jadi Depresi Bikin Dia Jadi Stress Jadi Dia Suka Nangis Sendiri Tiba-tiba Gitu Kan Atau Dia Cepat Marah Cepat Tersinggung Dan Saat Itu Terjadi Dia Jadi Bingung Dan Gak Tau Ada Apa Gue Gak Tau Harus Gimana Dan Biasanya Jadi Timbul Rasa Pesimis Dalam Menghadapi Hidup Menghadapi Tantangan Hidup Dan Jadi Kehilangan Gairah Hidup Juga Bisa Bahkan Ada Yang Kok Gue Kayaknya Udah Capek Nih Hidup Gue Pengen Udahan Aja Itu Ada Gitu Loh Kenapa Gue Bisa Tau Karena Gue Banyak Mempelajari Mengenai Masa Krisis Parwaya Ini Dan Gue Juga Ada Beberapa Kalian Yang Gue Lagi Dampingi Secara Intens Yang Sedang Berada Di Masa Krisis Ini Tapi Karena Gue Udah Kepala Empat Dan Teman Gue Yang Pastinya Udah Umur Sekitar Gue Juga Bahkan Ada Yang Udah Kepala Lima Sepupu Sepupu Gue Ada Yang Mengalami Masa Ini Dan Ada Banyak Yang Sharing Sama Gue Cerita Sama Gue Dan Gue Banyak Sekali Melihat Kasus Kasus Yang Tadi Gue Bagi Sama Lo Ada Yang Sampai Bercerai Dan Itu Gak Cuma Lebih Dari Sepuluh Orang Dan Memang Saat Sehabis Masa Transisi Itu Reda Dan Kita Udah Mulai Bisa Berpikir Secara Jernih Dan Udah Mulai Stabil Dan Udah Mulai Tenang Ombak Ada Beberapa Orang Yang Menyesali Karena Mungkin Mereka Terlambat Untuk Menyadari Bahwa Eh Waktu Itu Kok Gue Gak Mikir Lagi Untuk Mengambil Keputusan Tapi Ada Juga Yang Yang Tadi Gue Ceritain Sama Lo Untung Gue Waktu Itu Punya Satu Keberanian Gak Tau Ada Keberanian Apa Dari Diri Gue Selama Itu Gue Bisa Terima Aja Kalau Gue Diperlakukan Seperti Itu Dan Gue Bisa Nelen Aja Semua Yang Gue Gak Suka Gitu Dari Perlakuan Pasangannya Dan Gue Gak Tau Ada Dorongan Apa Di Dalam Diri Gue Yang Bikin Gue Berani Untuk Ngambil Satu Keputusan Ini Nah Ada Yang Menggambarkan Bahwa Hidup Ini Seperti Huruf U Gitu Gitu Stage Saat Lo Lagi Ada Di Masa Transisi Ini Adalah Lo Lagi Di Lengkungan Di Bawah Itu Nah Untuk Ke Atas Itu Kan Terjal Jadi Banyak Tantangan Banyak Rintangan Tapi Setelah Itu Lo Akan Naik Akan Lebih Kuat Akan Lebih Stabil Akan Lebih Wise Kedepannya Tapi Ada Yang Menggambarkan Bahwa Saat Transisi Ini Di Depan Lo Ada Dua Jalan Bercabang Jalan Mana Yang Lo Mau Ambil Jalan Mana Yang Ingin Kau Pilih Kalau Gue Sendiri Pengalaman Gue Waktu Mulai Masuk Ke Masa Transisi Ini Itu Gue Rasain Sekitar Umur 37 38 Lah Gitu Jadi Lebih Cepet Dari 40 Gitu Nah Saat Itu Kebetulan Karena Gue Juga Mengetahui Masalah Midlife Crisis Ini Gitu Jadi Lebih Aware Gitu Oh Ya Gue Lagi Merasakan Ini Jadi Gue Berusaha Untuk Mengambil Satu Keputusan Dengan Kepala Dingin Gitu Kepala Yang Jernih Pikiran Yang Jernih Maksud Gue Nah Jadi Gue Lihat Ada Beberapa Hal Di Dalam Hidup Gue Yang Gue Lakukan Yang Menurut Gue Oh Ya Gue Gak Terlalu Suka Disitu Dan Kayaknya Kalau Gue Pikir Lagi Di 5 Tahun Kedepan Atau 10 Tahun Kedepan Gue Gak Terlalu Yakin Bahwa Gue Pengen Ngelakuin Hal Ini Terus Menerus Gitu Nah Itu disebabkan Karena Ada Pikiran Lain Gitu Karena Gue Pengen Ngelakuin Ini Nah Kalau Gue Tetap Kip Yang Ini Gue Gak Akan Bisa Bikin Space Buat Gue Untuk Bisa Melakukan Hal Yang Pengen Gue Lakuin Gitu Nah Akhirnya Gue Pangkas Yang Misalnya A Dan B Dan Gue Masukin Yang I Dan J Gitu Jadi Gue Mempelajari Lagi Hal-hal Baru Gitu Ya Men-setting Lagi Goal Gue Untuk Beberapa Hal Dan Yang Sekarang Mulai Gue Rasain Di Sekitar Umur Menjelang 40 Waktu Tahun Lalu Itu Gue Kan Memasuki Umur Kepala 4 Nah Waktu Itu Yang Gue Rasain Adalah Gue Jadi Yang Tadi Gue Ceritain Salah Satunya Adalah Lebih Intens Dalam Merawat Diri Gue Dan Merawat Kulit Gitu Ya Karena Udah Mulai Ada Perasaan Itu Aduh Nanti Gue Cepet Keriput Kalau Gue Nggak Melakukan Perawatan Kulit Kalau Gue Nggak Ngerawat Tubuh Gue Gitu Ya Walaupun Saat Itu Gue Ngeliat Oh Nggak Ada Perubahan Yang Terlalu Signifikan Gitu Saat Gue Melihat Diri Gue Di Dalam Cermin Gitu Jadi Gue Ngerasa Oh Ini Saatnya Gue Harus Apa Ya Merawat Diri Gue Secara Baik Dan Benar Termasuk Juga Melakukan Olahraga Gitu Ya Melakukan Diet Melakukan Ya Perawatan Perawatan Tadi Walaupun Nggak Terlalu Yang Gimana Gitu Yang Terlalu Drastis Apa Gimana Tapi Ya Lebih Rajin Gitu Lebih Rajin Dan Lebih Memperhatikan Apa Yang Gue Lakukan Yang Gue Konsumsi Gitu Ya Dan Saat Gue Mengalami Ini Gue Beruntung Sekali Punya Keluarga Dan Punya Pasangan Yang Begitu Seportif Dan Memperlakukan Gue Dengan Baik Selama Ini Dan Karena Dia Itu Kan Sebelum Kita Menikah Pun Dan Sebelum Pacaran Pun Dia Adalah Teman Baik Gue Tempat Gue Mencurahkan Semua Isi Hati Gue Dan Sampai Saat Ini Pun Ya Dia Satu-satunya Orang Tempat Gue Bercerita Apapun Yang Terjadi Di Dalam Pikiran Gue Dan Perasaan Gue Jadi Tempat Gue Share Itu Adalah Pasangan Gue Jadi Saat Masuk Ke Masa Transisi Yang Sekarang Gue Lagi Alami Pun Gue Open Gitu Loh Sama Dia Dan Itu Membuat Gue Ngerasa Lebih Ringan Karena Bebannya Nggak Gue Tanggung Sendiri Tapi Gue Share Sama Dia Dan Dia Juga Karena Umur Kita Juga Sepantaran Dianya Juga Bercerita Jadi Kita Ngerasa Di Dalam Proses Transisi Ini Tuh Nggak Sendiri Ada Temennya Dan Ngerasa Senasib Sepenanggungan Jadi Menghadapinya Juga Bareng Bareng Dan Jadi Lebih Ringan Dan Kayak Sekarang Waktu Kita Ngerasa Kita Udah Umur Segini Kita Olahraga Yuk Olahraga Yuk Olahraga Jadinya Akhirnya Jalan Bareng Punya Waktu Berdua Jadi Itu Bahkan Kayak Mempererat Hubungan Gue Sama Dia Makin Kenceng Makin Kuat Lagi Dan Kayak Misalnya Gue Ngerawat Diri Ngerawat Kulit Segala Macem Pun Gue Ajak Dia Bahkan Walaupun Gue Tau Bahwa Dia Laki 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 Gak Gitu Suka Ngelakuin Hal Hal Kayak Gitu Jadinya Untuk Beberapa Perawatan Gue Coba Ngerawat Dia Walaupun Kadang-kadang Dianya Yang Risi Risi Tapi Dianya Membiarkan Gue Untuk Melakukan Itu Karena Itu Juga Membuat Gue Ngerasa Lebih Enak Dan Ngerasa Lebih Nyaman Dan Kenyamanan Itu Membuat Gue Lebih Deket Sama Di Dalam Masa Transisi Ini Kalau Misalnya Saat Kita Mengalami Masa Transisi Ini Dan Kita Mempunyai Jarak Sama Pasangan Kita Gitu Ya Yang Gue Lihat Dari Beberapa Kasus Malah Menarik Diri Gitu Ya Dan Saat Pasangannya Pun Merasakan Hal Itu Juga Menarik Diri Karena Biasanya Yang Tadi Gue Ceritain Kadang-kadang Sering Mengakibatkan Bentrok Nah Saat Menarik Diri Itu Seringnya Terjadi Adalah Kita Ketemu Ada Temptation Gitu Ada Cobaan-cobaan Yang Menggiurkan Seperti Contohnya Bertemu Dengan Orang Yang Baru Atau Misalnya Bukan Orang Baru Tapi Teman Gitu Ya Yang Akhirnya Bisa Jadi Tempat Untuk Curhat Nah Saat Curhat Itu Dengan Perasaan Yang Galau-galau Gak Jelas Gitu Kan Kadang-kadang Bisa Menimbulkan Satu Rasa Yang Berbeda Gitu Ya Dengan Perasaan Oh Iya Pasangan Gue Gak Mau Dengerin Gue Pasangan Gue Menjudge Gue Pasangan Gue Gak Memperlakukan Gue Dengan Ini Kok Dia Bisa Mengerti Gue Sih Kok Dia Dia Bisa Memperlakukan Gue Dengan Baik Dan Akhirnya Membandingkan Dan Akhirnya Tertarik Kedalam Arus Yang Malah Bikin Kitanya Tuh Dan Situasi Kondisinya Menjadi Complicated Dan Bahkan Itu Yang Sering Menjadi Penyebab Akhirnya Orang Bisa Divorce Akhirnya Dia Melakukan Sesuatu Yang Bahkan Nantinya Dia Akan Sesali Yang Akan Merusak Apa Yang Dia Sudah Baik Nah Yang Menurut Gue Secara Pribadi Perlu Diketahui Dari Masa Transisi Ini Adalah Pengetahuan Tentang Apa Yang Terjadi Di Saat Masa Transisi Ini Banyak Yang Terjadi Dan Mungkin Beberapa Teman-teman Belum Mengetahuinya Kalau Teman-teman Masih Di Umur 20-an Atau 30 Awal Mungkin Nggak Begitu Merasakan Tapi Dengan Adanya Gue Berbagi Ini Kan Lo Jadi Tau Oh Iya Nanti Ada Yang Namanya Midlife Crisis Dan Kalau Di Saat Midlife Crisis Ini Akan Terjadi Hal-hal Yang Seperti Itu Contohnya Nah Pengetahuan-pengetahuan Kayak Begitu Itu Membantu Kita Untuk Lebih Menyadari Oh Apakah Ini Adalah Bener Perasaan Yang Gue Rasain Atau Ini Adalah Hanya Perasaan Sejenak Karena Proses Transisi Ini Adalah Masa Yang Sementara Kan Dan Seperti Jembatan Lo Akan Naik lagi Atau Maju Lagi Ke Stage Berikutnya Jadi Sebelum Lo Melakukan Satu Hal Tiga Hal Atau Berapa Hal Bahkan Membuat Satu Keputusan Besar Untuk Mengubah Hidup Lo Atau Jalan Hidup Lo Ya Jangan Ambil Satu Keputusan Secara Gegabah Maksud Gue Gitu Jadi Pikirin Lagi Kasih Waktu Buat Diri Lo Menenangkan Pikiran Menenangkan Perasaan Lo Gitu Pikirin Apakah Dengan Melakukan Ini Atau Membuat Keputusan Ini Itu Akan Membuat Gue Puas Atau Membuat Gue Bahagia Dalam Lima Tahun Kedepan Dalam Sepuluh Tahun Kedepan Atau Misalnya Terlalu Jauh Lima Sepuluh Tahun Apakah Gue Masih Yakin Saat Gue Melihat Di Satu Tahun Kedepan Kalau Misalnya Gue Masih Pengen Melakukan Hal Itu Atau Enggak Gue Masih Yakin Dengan Keputusan Gue Yang Sekarang Pengen Gue Lakuin Ini Dengan Semua Dampak Dan Akibatnya Karena Itu Bukan Hanya Mempengaruhi Hidup Lo Tapi Juga Membawa Dampak Dan Akibat Terhadap Orang-orang Yang Hidup Dengan Lo Orang-orang Yang Lo Kasihi Dan Menurut Gue Teman Untuk Berbagi Itu Adalah Penting Karena Itu Akan Membuat Apa Yang Terjadi Di Masa Transisi Ini Juga Jadi Ringan Dan Lo Nya Juga Merasa Tidak Sendiri Saat Melalui Masa Transisi Dan Kalau Bisa Terbuka Dengan Pasangan Masing-masing Jadi Mereka Juga Tau Kita Lagi Mengalami Apa Dan Hal Lain Yang Menurut Gue Penting Dan Bisa Membuat Masa Ini Tidak Terlalu Berat Adalah Do Something That Make You Feel Good Itu Bisa Hobi Lo Itu Bisa Sesuatu Yang Mungkin Bisa Menjadi Cita-cita Lo Saat Lo Muda Gitu Ya Atau Sesuatu Yang Emang Lo Seneng Aja Tapi Lo Gak Pernah Punya Waktu Untuk Melakukan Hal Itu Misalnya Lo Suka Musik Atau Lo Suka Nyanyi Kalau Lo Suka Musik Ya Mungkin Buat Beberapa Orang Di Saat Umur Sudah Kepala Tiga Atau Kepala Empat Ah Udah Telat Belajar Musik Enggak Enggak Ada Yang Telat Gue Belajar Alat Musik Sudah Lewat Tiga Lima Tahun Gue Mulai Belajar Piano Gue Mulai Belajar Gitar Gue Mulai Belajar Main Bass Itu Udah Di Kepala Tiga Dan Gak Ada Kata Terlambat Kalau Menurut Gue Atau Bikin Puisi Atau Fotografi Atau Traveling Atau Apalah Bahkan Mungkin Bercocok Tanam Gitu Ya Nanam Apa Atau Misalnya Lo Ngerasa Aduh Gue Suka Bercocok Tanam Tapi Gue Gak Punya Lahannya Gue Gak Punya Halaman Yang Besar Untuk Bikin Gue Bisa Gardening Gitu Ya Di Halaman Gue Ya Beli Satu Pot Kecil Gitu Atau Enggak Lo Tau Kan Itu Ada Ada Apa Situ Gue Pokoknya Bentuknya Kayak Boneka Tapi Kalau Lo Siremin Siremin Lama Lama Tunggu Yang Namanya Rumput Di Kepalanya Dia Hal Kecil Kecil Kayak Gitu Yang Membuat Kita Happy Gitu Ya Gak Perlu Membuat Sesuatu Hal Yang Besar Tapi Juga Di Luar Kemampuan Kita Atau Apa Ya Kondisinya Tidak Memungkinkan Kita Tetap Bisa Melakukan Banyak Hal Pokoknya Dimana Ada Kemauan Yang Besar Pasti Akan Ada Jalan Dan Kalaupun Misalnya Kita Gak Bisa Ngelihat Jalan Itu Kita Akan Bikin Jalan Itu Ya Itu Adalah Beberapa Hal Yang Bisa Gue Bagi Sama Lo Mengenai Midlife Krisis Krisis Parubaya Mungkin Lo Sedang Mengalami Hal Ini Atau Misalnya Lo Mungkin Belum Sampai Di Tahapan Ini Tapi Gue Berharap Dengan Gue Membagi Hal Ini Nantinya Lo Akan Lebih Mengerti Bahwa Ada Hal-hal Semacam Ini Yang Bakal Gue Temuin Di Salah Satu Perjalanan Di Hidup Gue Atau Misalnya Ada Teman-teman Atau Orang Terdekat Lo Atau Orang Yang Lo Kasihi Yang Sedang Mengalami Hal Ini Jadi Lo Mendapatkan Ya Pengetahuan Sedikit Kalau Mau Lebih Banyak Lagi Banyak Banget Kok Yang Membahas Mengenai Midlife Crisis Ini Di Internet Dan Juga Di Youtube Banyak Yang Ngebahas Mungkin Kalau Orang Indonesia Gue Gak Ketemu Waktu Itu Gue Kayaknya Gak Ketemu Banyakan Orang Orang Luar Yang Membahas Mengenai Hal Ini Wih Gila Ini Udah Lama Banget Ternyata Pas Gue Ngeliat Udah Hampir Sejam Di Sesi Kedua Ini Aja Membahas Mengenai Krisis Parubaya Dan Gue Harus Nutup Dulu Podcast Lepas Senjanya Dan Nanti Di Berikutnya Ternyata Gue gak Sempet Ngobrolin Message Dari Beberapa Teman-teman Yang Masuk Ke Gue Karena Ada Beberapa Teman-teman Podcast Lepas Senjanya Yang Kasih Pertanyaan-pertanyaan Ke Gue Dan Tadinya Gue Mau Bahas Kesini Tapi Keasikan Ngobrolin Masalah Ini Ya Begitu Aja Sampai Disini Dulu Kita Ngobrol-ngobrolnya Thank you Banget Sekali Lagi Buat Teman-teman Yang Udah Kasih Masukan Untuk Topik Ini Thank you Buat Masukannya Untuk Membahas Topik Yang Membuat Gue Seru Sendiri Dan Kalau Misalnya Ada Lagi Teman-teman Podcast Lepas Senja Yang Mungkin Punya Ide Atau Masukan Topik Apa Lagi Yang Pengen Gue Bahas Yang Lo Pengen Gue Bahas Di Podcast Selanjutnya Tolong Ditaruh Aja Di Komen Atau Misalnya Lo Mau Lebih Private Bisa Kepodcast Lepasenja At gmail.com Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Udah Dengerin Ocehan Gue Obrolan Gue Dari Awal Sampai Akhir Acara Terima Kasih Juga Untuk Support Support Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Di Share Kalau Misalnya Lo Merasakan Podcast Ini Berguna Demi Nusa Dan Bangsa Yaudah Udah Udah Lewat Sejam Yaudah Gue Cabut Dulu Selamat Beraktifitas Selamat Bekerja Selamat Menuntut Ilmu Buat Yang Mau Kuliah Mau Sekolah Selamat Beristirahat Menghabiskan Waktu Bersama Orang-orang Terkasih Kalian Selamat Happy Selamat Senang-senang Pokoknya Gue Berharap Lo Semua Sukses Sehat Sejahtera Bahagia Dan Kita Ketemu Lagi Di Podcast Selanjutnya Podcast Lepas Episode Ke 15 Oke See you Semuanya God Bless you God Bless your Dream Selamat Tidak 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.